105,1 FMI Radio, 100% Musik Indonesia Terima kasih buat listeners yang sudah mendengarkan tadi special program dari kita ya Tentang Robo Yunda Dan sekarang kita Alhamdulillah sudah kedatangan tamu nih Iya ini adalah teman-teman dari Universitas Muhammadiyah ini Apa kabar Bapak-bapak semua? Boleh diperkenalkan ini siapa saja? Ya saya Agung dari Marketing Unit Semua Dewan Saya Ahmad Fai dari Bahasa Akademik dan Promosif Universitas Muhammadiyah Kang Agung pernah khadih aja mas itu ya? Kang Agung dan Kang Rifa'i ya Dipanggil Kang Rifa'i ya Nah ini juga nih listeners buat listeners juga mungkin yang bingung cari tempat kuliah ya Ini cari kampus, ini kita akan ngobrol nih seputar kampus Universitas Muhammadiyah Ily Senes seperti apa Nanti kita akan agali lebih dalam lagi ya Nah sedikit mungkin di awal Bapak-bapak bisa diceritakan Untuk listeners nih tentang gambaran kampus Muhammadiyah ini Kampus atau universitas seperti apa sih? Terima kasih, jadi ini sejarah yang cukup panjang di Persis Mudah Bandung ini Jadi cerita penon dari Bapak-bapak ini dari inti sekitar tahun 80-an 80-an ya Tapi banyak cerita biasalah naik turun belak-belak Akhirnya pada tanggal Agustus 2016 Ya kita dapat izin operasional penyelaneraan kampus di Bandung Penyelaneraan kampus di Bandung Ini kalau lokasinya sendiri dimana Pak? Bisa dijelasin? Lokasi kita spot tetapnya kita di Jelan Soekorong Hatta Di samping Pol Lajabar Itu kita akan membangun kampus Kurang lebih 10 lantai Spot tetapnya sekarang lagi proses IMB Tinggal menunggu proses IMB berjalan Itu segera kita bangun gedung pernambung Nah sekarang kampus sementara di Jalan Palasari nomor 9 Abandon Jalan Palasari? Palasari nomor 9 Abandon Nah itu, itu listeners ya Ada jurusan apa aja Pak Nanti Pak? Nah dari segi jurusan apa aja nih yang ditawarkan oleh Universitas Ngabadi Untuk listeners terutama ya Kita yang memang mencari kampus berkuliah nih Jurusan kita ini agak sedikit selektif Kita memang mencari jurusan yang memang diputuskan oleh bangsa pakar yang berdua Jadi kalau nanti dilihat di beberapa list bergantung di Muhammadiyah Nah kita yang banyak tagline teknologinya Nah disini kita ada dua rumbun keilmuan Rumbun sains teknologi dan rumbun sosial rumah niwara Nah ini ada farmasi Dia termasuk pekerjaan untuk kalian Tadu bisnis, psikologi, bioteknologi, teknik elektron Nah ini yang menjadi salah satu umuran Create Textile dan Passion Sebagai brand ambas agar bandung kata fashion Jadi kita ingin ikut ambil Ada juga ya jurusan Create Passion Create Textile dan Passion Ini kadang banyak kesalahan misalnya Yaitu teknik textile beda Oh beda ya Beda, kalau teknik textile itu dia bagaimana teknik pembuatan garment Nah kita ini adalah teknik bagaimana dari dasar text itu kita buat beberapa motif Maskoti ini Ini adalah kode-kode kria Nah setelah itu dibuat perancangan-perancangan desainer Jadi memang ini nanti ke depan ini lebih Desain-desainer unggul lah Oh jadi ke depannya untuk di jurusan Create Passion Ini lebih ke mungkin gampangnya adalah Mencepat text designer aja ya Pak Mencepat text designer aja ya Pak Mencepat text designer ya Intinya desainer lelah Nah tentu ya Nah tentu ya Nah Nah selanjutnya Nah selanjutnya Terus Teknologi pangan halal Nah iya iya bagus Teknologi pangan halal Nah bedanya apa dengan teknologi pangan Nah kalau kita Di Bandung banyak teknologi pangan Di 4 ada teknologi pangan Di 4 ada teknologi pangan Apa bedanya Kita ada konsultasi kehalalan Ini penting karena pada halal Karena tingkat kebutuhan kita Baik itu makanan Atau obat-obatan Ataupun apapun Memang ini harus diperhitungkan Tingkat kehalalannya Nah ini bedanya Jadi teman-teman di teknologi pangan Dia akan menjadi auditor-auditor Pangan halal Jadi lebih spesifik ini mah Halal Jadi ini salah satu yang juga dibutuhkan oleh banyak pencari pekerja ya. Selanjutnya, selanjutnya. Ini administrasi publik, nah kita juga membuka, karena ini penting pelayanan-pelayanan publik. Ini membutuhkan profesional di bidang itu, baik itu ormas, partai politik, maupun organisasi yang berbasis kepublikan. Nah ini di era informatika, di era keterbukaan, itu membutuhkan teman-teman yang aktif di bidang keterbukaan publik. Nah, jadi isu isu coak dan lain sebagainya, kita bisa... Pekerjaannya lulusan-lulusan dari ini gitu ya. Ini kan, dia berbicara bagaimana keterbukaan publik, jadi kita... Lebih ke PR mungkin ya, seperti itu ya. Kalau PR aja dikomunikasi. Ada komunikasi ya. Jadi ini lebih kepada bagaimana kita melihat kebijakan-kebijakan publik, dilihat dari segi akademik. Dan teman-teman kita lulusan dari ini, dia mampu mengeksplorasi beberapa isu tentang serta publik. Dan dijadikan sebagai media center lah gitu. Jadi yang mengkonsumsi arus-arus informasi itu teman-teman dari agresi publik. Yang mensiarkan ke luar itu PR, nanti komunikasi yang terkenal. Oke, ya. Ini penting. Itu, lalu berikutnya Pak? Nah ini jurusan yang sangat terkenal juga, ilmu komunikasi. VKOL ya. Familiar. Iya. Familiar di antara kesemua. Populer, jurusan yang populer. Kita konfentrasi itu adalah jurnalistik dan PR. Jurnalistik dan PR ya. Termasuk di bidang juga profiasi sinematik. Terakhir, terakhir. Kita lah lulusan. Informatika ini penting. Kenapa kita buka? Karena di era digitalisasi hari ini, semua arus pemberitaan pasti akan mengarah kepada era digital. Iya, betul. Nah, maka kita memerlukan beberapa alumni atau beberapa lulusan yang dipakir di luar kompetitas untuk segala aspek. Baik itu kepentingan kita sendiri pun. Yang jelas kita memerlukan alih-alih IT untuk membentengi sebuah kompani, perusahaan, sebuah empat, apapun. Termasuk mengurangi aku sendiri. Nah, gitu. Tentang jurusan awan. Ada lagi, ada lagi ya Pak? Atau? Atau? Cekal-cekal. Amin, namanya Narosma, apakah Universitas Muhammadiyah yang di Bandung ini terintegrasi dengan Universitas Muhammadiyah di kota lain? Nah, dalam Muhammadiyah, itu begini. Kampus Kulus Muhammadiyah, dia berdiri tunggal masing-masing. Kampus Kulus Muhammadiyah, dia berdiri tunggal masing-masing. Tapi kita ada yang namanya komunikasi antar bulan tinggi. Komunikasi antar PTM. Jadi secara manajemen itu tunggal masing-masing. Nah, di develop masing-masing seperti itu, gitu ya. Tetap ada komunikasi antar PTM di seluruh Indonesia, gitu ya. Ada komunikasi seperti beberapa contoh pemerintahan. Yang menyebutkan, menyebutkan, termasuk kami ramai, tak? Demo-demo menyebutkan. Nah, kita ada komunikasi bagaimana penyikapan antar PTM. Itu apa yang kita kembangkan di masyarakat, gitu ya. Terus itu tentang UNBK, Menterinya, kan, di Muhammadiyah, kan. Kamu akan direpot di, nah, kita ada komunikasi antar PTM. Nah, gitu ya. Yang satu nih, kalau yang saya tahu, Universitas Muhammadiyah yang ini sebetulnya di kampus teknoprener, ini sebetulnya bisa dijelaskan nggak? Maksudnya jadi kampus teknoprener ini apa nih? Apa nih? Uraman-anajinya. Ya. Itu uraman-anajinya. Ya, ya. 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 Ini bedanya. Kenapa kita mengambil teknoprener? Nah, kita ingin beralir sebuah pemikiran dari job seeker menjadi job creator. Intinya masih timun yang menggabungan gawek, kan. Menciptakan. Gawek, gitu. Oke. Nah, itu jadi kenapa prodi-prodi tadi, itu kita buka, ga yang lain, karena sekolah prodi tadi, parmasi agribisnis, jelas agribisnis, psikologi, bioteknologi, teknik elektro, krioteknologi, teknologi pangan halal, agribisnis publik, komunikasi, itu emang dia diarahkan nanti, emang jurusan-jurusan yang bisa diarahkan untuk menciptakan entrepreneur. Nah, teknoprener itu, simpel lagi nih, kalau dulu kita belajar tentang perusahaan, belajar tentang entrepreneur, ada yang manual dan lain sebagainya. Nah, teknopren adalah entrepreneur dengan menggunakan basis teknologi. Nah, juga memanfaatkan AIG, kemajuan teknologi, media sosial, dan lainnya gitu ya. Nah, jadi, nanti kompetensi, jadi semua mahasiswa yang masuk di UMB ke depan, itu memiliki kemampuan teknologi dasar yang sama. Oke. Bagaimana men-roadcast tentang produk di media sosial, bagaimana men-design sebuah website, itu menjadi kompetensi dasar semua. Jurusan, jurusan ada dapat gitu ya. Apalagi penguatnya kalau lebih dari itu. Nah, itu, itu, itu salah satu nilai, please mungkin yang bisa mengambil, buat listener juga yang memang ingin cari kampus, ini teknoprener, itu seperti itu. Berusaha menciptakan nanti seorang entrepreneur yang berbasis kecanggihan teknologi yang pada zaman sekarang ini ya. Entah, entah. Entah, entah. Entah, entah. Oh, kurang update. Kurang update-nya, kudete. Tapi, Kang, sebelum kita nanti ngobrol-ngobrol lebih lanjut, kalau ada listener yang tanya boleh ya? Boleh. Boleh. Silahkan, listener buat teman mau nanya-nanya di 0811, 011 atau 051 juga boleh. Ini kalau ini berarti S1, Pak, ya. Ini semua S1, ya. Semuanya S1, ya. Semuanya S1. Nah, ada S2-nya belum? Oh, belum. D4, insya Allah. Jadi, S1, D4, atau S1 saja semuanya? S1 saja. S1 saja semuanya. Diversitas, karena ya. Diversitas. Itu ilisitasnya. Sekiranya kita sudah tahu nih tadi jurusan apa aja dan apa maksud dari deklarasi kalau kampus Muhammadiyah Bandung ini adalah kampus teknoprener. Teknoprener. 122. 121. 051. S1. S8. S1. 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 S1.